Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina Muhammad Wa ala ala sayyitina Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin sharing kepada sahabat semua Sempatkan untuk baca ini habis duhur Insya Allah biadhnillah dimudahkan semua urusannya Diluaskan pintu rizkinya Dan dilunasi hutang-hutangnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Dosa merupakan salah satu hal Yang bisa berpengaruh Kepada sulitnya datangnya rizki pada kita Atau hidup kita menjadi banyak masalah Karena sifat dasar dari dosa Adalah membuat celaka Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah menyusahkan kita Kecuali kitalah yang menyusahkan diri kita sendiri Dengan cara berbuat dosa Atau berbuat dolim Sayyidah Aisyah radiyallahu anha Berkata Nabi Muhammad s.a.w. bersabda kepadaku Bila kamu mengerjakan satu dosa Maka mintalah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertaubatlah kepadanya Karena sesungguhnya Bertaubat dari dosa Berarti menyesal dan meminta ampunan Oleh karena itu Mari sahabat Taman Surga Perbanyak senantiasa bertubat Dan perbanyak senantiasa beristighfar Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang memperbanyak Membaca istighfar Maka Allah membebaskannya dari kedukaan Melapangkan dari berbagai kesempitan Dan memberinya rezeki Dari jalan yang tidak disangka-sangka Hadis Riwayat Imam Ahmad Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin dimudahkan semua ursanya Yang ingin senantiasa dibukakan pintu rizkinya Serta dilunasi hutangnya Maka salah satu cara batiniyah Yang bisa dilakukan adalah Memperbanyak membaca istighfar Setidaknya dibaca setiap habis sholat duhur Dan juga sholat fardu yang lainnya Seratus kali sehabis sholat fardu Insyaallah bernilai bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Semoga video ini bermanfaat Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton